Ya lakal bin, ya lakal bin, suruh rahaykat da'ala Allah, kita akan memulai sekarang Bismillahirrahmanirrahim Qala'al musannif Al-Imamul Jalil Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Syeikh Yusuf bin Ismail Al-Nabhani radiyallahu ta'ala anhu Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fiddaura ini amin ya Rabbah alamin Telah berkata Al-Imam Yusuf bin Ismail al-Nabhani radiyallahu ta'ala anhu Dalam kitabnya Beliau memulai karangannya ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim Yang mana Bismillahirrahmanirrahim ini Adalah kalimat yang dibacakan oleh Malika Jibril a.s.w. paling pertama setiap menyampaikan surat kepada Rasulullah s.a.w. dari Allah Yang membedakan bahwa ini sudah ganti lagi surat Rasulullah s.a.w. bisa tahu dari ketika Malika Jibril a.s.w. mengucapkan pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim dulu Oh ini bahwa ini adalah surat yang baru Karena turunnya ayat Al-Quran Turunnya Al-Quran itu tidak satu surat satu surat tidak Sesuai ada surat-surat yang pendek 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 kalau yang panjang-panjang tidak satu surat tidak Turunnya ayat Al-Quran sesuai dengan kejadian-kejadian Yang di sana diperlukan jawaban-jawaban dan solusi-solusi Sebagai petunjuk bagi Rasulullah s.a.w. dan sahabatnya Lalu menjadi petunjuk juga bagi umat sampai akhir zaman Dan kebiasaan para muallifin, para penyusun kitab Beliau-beliau kalau menyusun kitab pasti memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim Tentunya Para ulama tidak semata-mata kalau menyusun karangan Lalu dimulai dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim Tentu di sana ada tujuan yang mulia Yang menjadi nilai ibadah Apa di antaranya Di antaranya adalah Karena mengikuti kepada Quran Dan semua ulama sepakat semuanya Bahwa kalau mau membaca Quran Harus dimulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim Di selain sholat Karena di dalam sholat Ada yang tidak Baca Bismillahirrahmanirrahim Dan Bismillahirrahmanirrahim Ketika Menulis mashaf Semua sepakat Bahkan ijma' Semua ulama Bahwa cara penulisannya harus didahulukan Walaupun menurut Walaupun menurut madhab Imam Malik bin Anas Radiyallahu ta'ala anhu Dalam surat Surat-surat dalam Quran Bahwa Bismillahirrahmanirrahim Tidak termasuk ayat Tapi di dalam penulisan Mashaf Hatta dalam madhab Imam Malik juga sama Dalam penulisan Harus Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Dan di antara tujuannya Satuannya juga adalah Mengamalkan kepada Sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ya'ni kullu amrin di balin La yubda'u fihi Bi Bismillahirrahmanirrahim Fahuwa abtar Kullu amrin di balin Setiap Pekerjaan Yang tidak dimulai Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Maka Pekerjaan itu Kurang Barokahnya Walaupun Pekerjaan itu Bagus Ya Allah Allah Apa saja Setiap situasi Kondisi Segala gerak gerik Yang Penting Yang dilakukan Yang dilakukan oleh kita Jika kita ingin Sempurna Keberkahannya Maka harus Dimulai dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Allah 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 Lalu Beliau meneruskan Dengan kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala puji Segala puji Milik Allah Rabbil Alamin Yang menciptakan Yang memiliki Yang mengatur Yang mengurus Yang merajai Semua alam Makna Rabbi itu Banyak Yang mengurus Selamat menikmati Hamdan dengan pujian Yang memenuhi semua ni'mat-ni'matnya Dan juga Pujian-pujian yang Mengakuri Menyamai Kepada Tambah-tambahnya Dan ditambah-tambah ni'mat dari Allah Karena Ni'mat dari Allah yang Allah berikan kepada kita Umat baginda Nabi Besar Muhammad SAW Jauh Lebih banyak Lebih unggul ketimbang ni'mat yang Allah berikan kepada umat-umat para Rasul terdahulu Maka pakai Wayuka fi'u Mazidah Allah Wayudahi karamahu Dan juga Dengan pujian yang menyerupai Kepada Kedermaannya Allah Kedermaannya Allah Derma itu Maha pemberi Wa ashadu Alla ilaha illallah Dan saya bersaksi Saya Membenarkan Saya Mengaku dengan lisan saya Dan juga Menerima penuh dengan hati saya An Kepada sesungguhnya Keadaan La Ilaha Adalah tidak ada Ilaha Tidak ada Tuhan Illallah Kecuali Allah Al-Malikul Al-Malikul Allah Maha Maha Raja Al-Hakku Allah yang hak Yang benar Selain Allah Tuhannya Tidak benar Tidak benar Apapun yang dituhankan Tidak benar Tidak hak Tuhan yang hak Adalah Allah Al-Mubin Al-Mubin Ya ini Yang jelas Maknanya yang menampakkan kebenaran Hingga kebenaran itu diikuti Dan menampakkan kepada kebatilan Hingga kebatilan itu dijauhi Atau makna mubin adalah yang menampakkan Semua perkara-perkara yang ajib Yang menunjukkan kepada Kerajaannya Allah menunjukkan kepada kepemilikannya Allah Menunjukkan kepada kebenarannya Allah Allah Mubin disini ada dua makna Ada makna Ada goyer muta'addi Ada makna muta'addi Abana Ya ini maknanya adhahara Ada Ada maknanya lazim Abana maknanya dhahara Jadi mubin Kalau maknanya yang lazim Jelas Bahwa Allah yang dhahir Yang tidak Samar Kalau yang muta'addi Ya abana Adhahara Juga jelas Bahwa Allah yang mendhahirkan Kebenaran Hingga diikuti Mentahirkan kebatilan Hingga diikuti Mentahirkan Ya Semua urusan-urusan yang ajib Ya Yang menunjukkan kepada Maha Kuasanya Allah Maha Berkehendaknya Allah Maha Esanya Allah Maha sempurnanya Allah Jalla jalaluhu wahda Wa ashadu Dan saya Bersaksi Meyakini Membenarkan Anna sayidana Kepada sesungguhnya Junjunan kami Muhammadan Adalah Kangjeng Nabi Muhammad S.A.W Abduhu adalah Hambanya Allah Warasuluhu Dan Utusannya Allah 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 Abduhu Warasuluhu Disini Musannif Mendahulukan Abduhu Tidak Rasuluhu Wa Abduhu Tapi Abduhu Warasuluhu Nah Karena Mengikuti Kepada Apa yang Disabdakan oleh Rasulullah S.A.W Wala Kulu Abdullah Warasuluhu Tapi Ucapkan Kata Nabi Oleh kalian Bahwa 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 Aku ini Adalah Hamba Allah Dan Rasulnya Jadi Didahulukan Kalimat Abduhu Baru Warasuluhu Allah 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 Yang 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 mana Abduh Ini Hamba Abdullah Hamba Allah Ini Adalah Menunjukkan Menunjukkan Kepada Ubudiyahnya Menunjukkan Kepada Pengabdiannya Baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W Penyembahannya Kepada Allah Makna Ubudiyah Adalah Merasa hina Di hadapan Allah Khudu Di hadapan Allah Jalla Jalla Luhada Ini Adalah Sifat Yang Sangat Agung Sekali Sehingga Allah S.W.T Ketika Mengkisahkan Isra Baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W Allah Tidak Menyebut Nama Nabi Kita Tapi Allah Menyebut Sifat Agung Nabi Kita Sifat Kehamba Nya Subhanal Ladi Asra Bi Abdihi Tidak Bi Muhammadin Bahwa Menjadi Hamba Allah Ini Kedudukan Yang Sangat Tinggi Di Sisi Allah Iblis Diusir Oleh Allah Jalla Jalal Wahda Dari Kehambaannya Ketika Diusir Dari Kehambaannya Walaupun Sakti Walaupun Cerdas Maka Iblis Menjadi Makhluk Yang Mal'un Yang Dikutuk Dilaknat Oleh Allah Sampai Tidak Batasannya Dan Allah Ta'ala Mengancam Akan Memasukkan Iblis Dan Keturunannya Semuanya Kedalam Api Neraka Dan Mendapatkan Siksa Yang Berlipat Lipat Karena Kesesatannya Manusia Dan Bangsa Jin Itu Dikarenakan Ulah Iblis Sehingga Harus Menanggung Seluruh Dosa Semuanya Tapi Mana Menanggung Disini Bukan Berarti Yang Lainnya Gugur Tidak Tapi Menanggung Lipatan Lipatan Siksaan Yang Luar Biasa Semoga Semoga Kita Diselamatkan Dari Godaan Syaitan Iblis Allah 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 Lalu Kerasulan Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Ini Diunggulkan Oleh Allah Jalla Jalalu Wahda Ada Kesesialan Dari Allah Jalla Jalalu Wahda Di dalam Quran Bahwa Seluruh Para Rasul Alih Salatu Wasallam Kalau Diseru Oleh Allah Allah Menyebut Namanya Ya Adam Ya Musa Ya Isa Gitu Tapi Kalau Allah Menyeru Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Allah Menyeru Dengan Pangkat Kenabian Dan Kerasulan Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Assalam Ya Ayuhan Nabi Ya Ayuhan Rasul Tidak Memanggil Nabi Dengan Nama Nabi Ya Muhammad Ya Ahmad Tidak Tapi Ya Ayuhan Nabi Ya Ayuhan Rasul Ketika Di Makom Tertinggi Dalam Kedudukan Teragung Ya Ketika Baginda Rasulullah Sallallahu Alihi Wa Alihi Wassalam Dimi'rajkan Oleh Allah Sampai Kesatu Alam Yang Teristimewa Tempat Yang Amat Agung Yang Tidak Allah Izinkan Kepada Siapapun Untuk Masuk Ke Alam Tersebut Dan Tidak Diizinkan Siapapun Untuk Tahu Kepada Alam Tersebut Yang Yang Mana Alam Tersebut Ternyata Diciptakan Oleh Allah Hanya Untuk Kekasihnya Teragung Sayyiduna Wa Maulana Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Untuk Dipertemukannya Kekasihnya Ini Kan Oleh Allah Dengan Allah Untuk Diperlihatkan Kekasihnya Ini Oleh Allah Kepada Datta Allah Untuk Supaya Mendengar Kekasihnya Ini Kepada Firman Allah Menerima Anugerah Allah Langsung Tanpa Perantara Di saat Itu Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Di alam Tersebut Di tempat Teragung Tersebut Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Sallam Mendapatkan Jawaban Salam Dari Allah Yang Sangat Teristimewa Bagaimana Ketika Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Mengucapkan Apa At-tahiyyatul Mubarakatus Salawatut Tayyibatulillah Apa Jawaban Dari Allah Assalamualaika Ayyuhan Nabi Masya Allah Salam Sejahtera Salam Kedamaian Alaika Tetap Atasmu Ayyuhan Nabi Wahai Nabiku Warahmatullahi Dan Rahmat Allah Juga Atasmu Wabarakatuhu Dan Segenap Keberkahan Dari Allah Atasmu Pula Di Makom Teragung Di Alam Termulia Allah Tidak Menyebut Nama Nabi Kita Tapi Menyebut Pangkat Kenabianya Assalamualaika Ayyuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Allah Lalu Imam Yusuf Mengatakan Sayyidul Khalki Ajma'in Yang mana Beliau Sayyiduna Wa Maulana Muhammad Sallallahu Adalah Junjunan Semua Makhluk Seluruhnya Semua Makhluk Seluruhnya Junjunan Semua Makhluk Seluruhnya InsyaAllah Lalu beliau Meneruskan Dengan Salawat Allahumma Ya Allah Salli Semoga Engkau Menambah Nambah Rahmat Afdalah Solatin Dengan Seutama Utamanya Rahmat Wa Akmalaha Dan Sesempurna Sempurnanya Rahmat Wa Adwamaha Dan Sedawam Dawam Ya Rahmat Wa Ashmalaha Dan Menyeluruhnya Rahmat Ashmal Menyeluruh Ashmal Ala Sayyidina Atas Junjunan Kami Muhammadin Yang Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Abdika Hamba Engkau Alladhi Khosos Tahu Yang Mana Engkau Mengistimewakannya Bisyadatil Amati Dengan Kepemimpinan Yang Umum Ya Ini Dengan Kepemimpinan Yang Mutlak Artinya Tidak Ada Sayyidnya Majikannya Semua Makhluk Semua Ciptaan Allah Kecuali Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Fahuwa Maka Beliau Adalah Sayyidul Alamina Alal Itlaq Junjunan Semua Alam Semesta Secara Mutlak Warasulika Dan Beliau Adalah Utusan Engkau Alladhi Baathahu Yang Mana Engkau Mengutusnya Biah Ahsan Isyama Ili Dengan Sebaik Baiknya Sifat Dan Akhlak Sebaik Baiknya Sifat Dan Akhlak InsyaAllah Biah Ahsan Isyama InsyaAllah Allah Wa Audahid Dalail Dan Sejelas Jelasnya Dalil Sejelas Jelasnya Hujjah Liutam Mima Agar Menyempurnakan Beliau Makarimal Akhlaki Kepada Kemuliaan Kemuliaan Semua Akhlak Solatan Dengan Rahmat Tunasibu Yang Munasabah Rahmat Tersebut Mabainaka Kepada Apa-apa Diantara Engkau Wabainahu Dan Antara Beliau Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Minal Kurbi Daripada Kedekatan Alladhi Faza Bihi Alladhi Ma Faza Bihi Ahadun Yang Mana Tidak Ada Seorang Pun Ciptaan Engkau Satupun Ciptaan Engkau Yang Beruntung Bisa Meraih Kedekatan Yang Paling Dekat Dengan Engkau Seperti Beliau Sallallahu Alihi Wa Alih Assalam Watu Syakilu Dan Yang Mengimbangi Salawat Tersebut Rahmat Tersebut Maladaikum Ma Kepada Apa-apa Yang Ada Di Engkau Berdua Berdua Yang Engkau Allah Dan Engkau Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Assalam Min Al-Hubbi Daripada Kecintaan Alladin Farad Dabihi Yang Mana Kecintaan Yang Ini Kecintaan Ini Hanya Antara Engkau Berdua Hanya Antara Baginda Nabi Besar Muhammad Assalam Dan Allah Antara Allah Dan Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Assalam Fil Azali Baik Di Azalinya Wal Abadi Maupun Di Keabadian Allah Artinya Tidak ada Satupun Makhluk Yang Mendapatkan Kedudukan Dicintai Oleh Allah Seperti Cintanya Allah Kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Tidak Ada Makhluk Yang Paling Mencintai Allah Seperti Kecintaannya Baginda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Kepada Allah Jalajal Wahda Masya Allah Jadi Derajat Kecintaan Siapapun Kepada Allah Tidak Ada Yang Bisa Menyamai Kecintaannya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Kepada Allah Jalajal Wahda Solatan Dengan Rahmat La Yaudduha Yang Mana Tidak Ada Yang Bisa Menghitungnya Kepada Rahmat Tersebut Wa La Yaudduha Dan Tidak Ada Yang Bisa Membatasinya Kepada Rahmat Tersebut Kolamun Baik Bal Poin Wala Lisanun Maupun Lisan Siapapun Walaya Sifuha Dan Tidak Ada Yang Bisa Mensifati Kepada Solawat Tersebut Walaya Arifuha Dan Tidak Ada Yang Bisa Tau Kepada Solawat Tersebut Rahmat Tersebut Malakun Baik Bangsa Malaikat Wala Insanun Maupun Manusia Allah Solatan Dengan Rahmat Tasuduk Kafatas Solawati Yang Memimpin Seluruh Solawat Kasya Datihi Seperti Memimpinnya Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Alaka Fatil Makhluk Kepada Seluruh Makhluk Engkau Solatan Dengan Rahmat Yasmuluni Nuruha Yang Meliputiku Cahayanya Min jami'i jihati Dari seluruh jihadku Fi jami'i auqati Di seluruh waktuku Wa yulazimu Dharati Fi hayati Waba'da Mamati Dan terus Mulazamah Mulazamah Kepada Segala Suatuku Dharati Fi hayati Dalam Hidupku Waba'da Mamati Dan setelah Kematian Ku Wa'ala Alihi Dan semoga Rahmat Ini Engkau Tetapkan Pula Kepada Keluarganya Al-Atuhari Yang Suci Suci Wa'ashabihi Dan kepada Para sahabatnya Al-Akhiyari Yang Terpilih Semua Yang Baik-baik Semua Wa'ashabihi Dan Al-Akhiyari Masya'Allah Wasallim Dan semoga Engkau Menambah-nambah Salam Atas Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Sallam Dan Juga Memberikan Limpahan Salam Kepada Keluarganya Dan para Sahabatnya Tasliman Kathiro Limpahan Sampai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.